Intro Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM meminta pemerintah daerah untuk menunda kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dikarenakan kurangnya sosialisasi ke masyarakat yang membuat kondisi kurang kondusif Tutuka Aryaji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM pada selasa 30 Januari 2024 mengatakan memang bukan wewenang pihaknya untuk menunda perda namun karena berdampak pada masyarakat hal ini pun dirasa wajib dilakukan Lebih lanjut, salah satu kendala yang mungkin terjadi ialah adanya suatu perbedaan harga bahan bakar minyak atau BBM karena terdapat tarif PBBKB pribadi dan angkutan umum sehingga masalah teknis di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU menjadi perhatian Permasalahan lain juga terdapat pada belum dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara luas hal itu juga berkenaan dengan peraturan PBBKB yang saat ini berbeda-beda di setiap daerah karena perbedaan perda satu dengan perda lainnya bisa menimbulkan masalah sehingga pihaknya menghimbau agar hal ini betul-betul diperhatikan PMD setempat apalagi pemilu sebentar lagi Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 menaikkan tarif PBBKB menjadi 10% dari sebelumnya 5% Keputusan ini tertuang dalam pasal 23 perda tersebut yang sekaligus menyatakan bahwa dasar pengenaan PBBKB merupakan nilai jual PBBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai Di sisi lain, khusus tarif PBBKB bagi kendaraan umum ditetapkan 50% dari tarif PBBKB kendaraan pribadi Kemudian, dalam poin 1 pasal 25 perda 1 2024 disebutkan Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Adapun pemungutan pajak ini dilakukan oleh produsen atau importir bahan bakar kepada pihak penyalur bahan bakar seperti SPBU bukan kepada pengguna ataupun konsumen akhir maka dapat membuat harga jual PBM naik Terima kasih sudah menonton Ikuti terus berita otomotif dari Kompas.com Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton